Meski banjir berangsur-surut, namun desa tempuran kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto hingga selasa pagi masih terendam banjir. Sementara warga di lokasi banjir mengeluh sakit dan mendatangi posko kesehatan. Bahkan tujuh warga terpaksa dirujuk rumah sakit karena sesak nafas dan gatal-gatal. Petugas BPBD Kabupaten Mojokerto masih terus mengevakuasi warga yang sakit di desa tempuran kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Beberapa diantaranya terpaksa dirujuk rumah sakit sakina karena di posko kesehatan tidak bisa tertangani. Sebagian warga, terutama ibu-ibu, lansia, dan anak-anak mendatangi posko kesehatan yang tidak jauh dari lokasi banjir. Warga mengeluhkan penyakit seperti gatal-gatal, ispa, demam, dan hipertensi. Paling banyak dari mulai hari kemarin paska banjir yaitu penyakit gatal-gatal, kemudian penyakit alergi, terus melgia sama sepalki, kemudian ispa. Terus yang dirujuk selama ini sudah mencapai tujuh orang, satu diantaranya pasien impartu atau pemelihatan di rumah sakit sakina. Kemudian untuk yang lain-lain sakit sesek, pesan nafas, sama kemarin itu ada yang hipertensi. Sementara itu, memasuki hari ketujuh, banjir mulai berangsur-surut. Namun kondisi jalan desa dan perkampungan di Dusun Bekucuk masih terendam banjir, bahkan sebagian masuk dalam rumah warga. Ketinggian air saat ini berapa, Pak? 70 cm. Itu di wilayah mana? Di Dusun mana? Berapi. Dusun mana, Pak? Dusun Bekucuk. Kalau yang di rumah-rumah, Pak? Di rumah-rumah sebagian yang ada yang masih tenggelam. Masih tenggelam? Iya. Terus ini aktivitas warga sekarang gimana, Pak? aktivitas warga, ya... Persih-persih rumah? Di rumah semua, banyak di rumah, enggak ada yang keluar. Masih di rumah ya? Iya, masih di rumah. Kalau jalan-jalan? Kalau jalan-jalan, ya di lingkungan aja. Kondisinya gimana? Kondisinya ya... Masih terendam? Terendam. Selain itu, Balai Desa dan Sekolah Dasar Tempuran masih terendam banjir dan masuk ke dalam ruang kelas. Padahal besok, para pelajar sekolah dasar masuk hari pertama setelah libur awal bulan Ramadan. Agong Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.